Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengeluarkan jenazah korban Arya Prakoso. Sopir mobil pick-up usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol, tepatnya di kilometer 572-600B, masuk Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Mobil pick-up muatan jeruk itu menabrak belakang truk tronton serat muatan asbes. Korban oleh petugas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, Dr. Suratong Ngawi. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up yang dikemudikan oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Solo. Setibanya di lokasi, diduga korban mengantuk dan menabrak belakang truk tronton serat muatan asbes yang dikemudikan oleh Yulianto, 52 tahun, asal Desa Karangrejo, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilaca. Tahu, tahu, tahu ditubuk dari belakang, Pak. Terus? Ya, kita kan juga nggak bisa menggir, tahu-tahu dari belakang, kita minggir, nggak tahunya mobil masih di belakang saya. Pokoknya kronologinya saya nggak tahu, berus, yang penting jeder, terbenturan, saya langsung minggir. Pak, setelah Bapak lihat kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya mobil udah nempel di sini, Pak. Nempel di bak truk, Pak, yang belakang. Kondisi sopirnya gimana, Pak? Nggak tahu saya malah, nggak berani lihat saya. Soalnya udah-udah ini. Tercepit ya, Pak? Tercepit, iya. Kondisinya meninggal itu? Kayaknya sih meninggal. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Bangkai mobil pick-up muatan jeruk oleh petugas dievakuasi ke kantor unit lakalan tas Polres, Ngawi. Begitu juga truk tronton berikut sopirnya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.